I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out Gelaran Volley Liga Korea sudah memasuki putaran kedua Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hill Stutter dalam lanjutan Liga Volley Korea Kamis 9 November 2023 sore Red Sparks kalah dalam pertandingan ketat melawan Hyundai Hill Stutter dalam lanjutan Liga Volley Korea 2023 pekan ketujuh Hasil akhir Hyundai Hill Stutter vs Red Sparks berkesudahan dengan game 3-1 Skor akhir Hyundai Hill Stutter vs Red Sparks berkesudahan dengan skor 28-26-24-26-25-21 dan 25-16 Awal game pertama, Red Sparks mengambil kendali pertandingan Bahkan Megawati Hangestri dan rekan-rekannya unggul 3 poin 25-47-58 Namun Red Sparks mengendor sehingga perolehan poin berhasil sama bahkan tertinggal 1 angka 10-9 Red Sparks bangkit lalu kembali unggul 2-3 poin 10-12-12-14 dan 13-16 Hyundai Hill Stutter bangkit dan mengambil momentum untuk menyamakan kedudukan 17-17 Bahkan mereka sempat unggul 2 angka 21-19 sehingga pelatih Red Sparks mengambil timeout Skor ketat terjadi di ujung game pertama 22-21 Meskipun unggul, pelatih Hyundai Hill Stutter mengambil kesempatan timeout Hyundai Hill Stutter lalu unggul 2 angka 23-21 sebelum kembali berjarak 1 poin 23-22 Game poin 24-22 Red Sparks mampu membawa pertandingan The Uc dengan Spike Megawati menjadi 24-24 Hyundai Hill Stutter akhirnya mampu menutup game pertama dengan keunggulan 28-26 Pada game kedua, duel ketat kembali terjadi Hyundai Hill Stutter sempat unggul 1 poin yang berhasil dibalikan oleh Red Sparks Namun Hyundai Hill Stutter kembali unggul 2 angka 14-12-15-13 dan 21-19 Red Sparks berhasil membalikan keadaan hingga unggul pada game kedua dengan skor 24-26 Pada game ketiga, skor ketat kembali berlangsung hingga skor imbang 7-7 Namun Hyundai Hill Stutter terus unggul 3 poin 21-18 sebelum disamakan 21-21 Red Sparks lengah di ujung game ketiga yang dimanfaatkan Hyundai Hill Stutter untuk unggul dengan skor 25-21 Game penentuan Hyundai Hill Stutter tampak di atas angin dengan unggul 3 poin 52 Mereka terus unggul hingga 58 poin 11-6-16-8 Red Sparks akhirnya harus mengakui keunggulan Hyundai Hill Stutter dengan skor 25-16 Hasil ini menempatkan Hyundai Hill Stutter menyelip Red Sparks di posisi ketiga klasemen Liga Voli Korea 2023 Hyundai Hill Stutter mengemas 13 angka sama dengan GS Caltex di peringkat kedua Sedangkan Red Sparks turun ke posisi keempat dengan 10 angka Atlet Voli Indonesia Megawati Hengasri kembali membuat bangga masyarakat Indonesia di Korea Selatan Pasalnya wanita cantik asal Jember ini kembali terpilih menjadi Most Valuable Player atau MPV putaran pertama di Liga Korea Selatan Putaran pertama V-League musim ini resmi berakhir pada hari selasa tanggal 7 November tahun 2023 Megawati menjadi pemain terbaik setelah dipilih oleh hampir separuh dari 31 pemilik suara yang berasal dari media-media di Korea Selatan Pemain kelahiran Jember itu meraih 15 suara unggul 7 suara atas Gisela Silva yang merupakan andalan GS Caltex dan bertengger di peringkat pertama top score dengan 171 poin Selain itu Megawati juga mengungguli andalan tim Hongkuk Life Insurance Pink Speeders Kim Yeon Kyung yang mendulang 6 suara Sementara Vanja Bukilic dari tim HIPES hanya mendapat 1 suara Sisa 1 suara lagi dinyatakan abstain Performa Megawati pada putaran pertama V-League cukup menyedot perhatian Pasalnya pemain yang berposisi sebagai oposite itu bisa menjadi peraih poin terbanyak bagi tim Red Sparks Secara total Megawati mengumpulkan 138 poin dan berada di peringkat keempat dalam daftar top score pada Liga Korea tahun 2023 Catatan-catatan Megawati lainnya juga cukup mentereng Ia menduduki peringkat kedua dalam persentase serangan sukses dengan catatan 48,46% Catatan statistik Megawati dalam open attack, back attack, dan quick open juga masuk dalam jajaran 2 besar Dari 6 pertandingan pada putaran pertama V-League 2023 Megawati hampir selalu menjadi peraih poin terbanyak untuk tim Jungkwanjang Red Sparks Selain itu Megawati juga meraih 2 kali MVP selama 6 kali pertandingan Megawati Hangestri yang merupakan tulang punggung dajilon Jungkwanjang Red Sparks ini banyak mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya Bahkan operator penyelenggara ajang olahraga ini juga membuat postingan khusus untuk pevoli cantik asal Indonesia itu Megawati Hangestri bersama Jungkwanjang Red Sparks telah mengakhiri putaran pertama Liga Voli Putri Korea atau Korea Velik 2023 hingga 2024 Di laga terakhir Megawati sukses membantu Red Sparks menang 3-0 atas tuan rumah I Peppers Minggu tanggal 5 November tahun 2023 Megawati Hangestri dan Jungkwanjang Red Sparks akan kembali menghadapi Hyundai Hill Stata pada laga tandang babak 2 Korea Velik 2023 hingga 2024 Pertandingan kedua tim ini rencananya akan berlangsung pada Kamis, 9 November 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat Di klasemen sementara tuan rumah Hyundai Hill Stata berada di peringkat keempat dengan 10 poin setelah 3 kemenangan dan 3 kekalahan Salah satu kekalahan mereka terjadi saat melawan Jungkwanjang Red Sparks pada 29 Oktober 2023 dengan skor 3-0 Sementara itu, Red Sparks saat ini berada di peringkat ketiga dengan 11 poin Tertinggal 4 poin dari tim teratas hungkup Pink Spider Dalam laga putaran kedua Megawati diharapkan terus bermain dalam top performa Seperti diketahui penampilan Megawati Hangestri di putaran pertama cukup impresif Ia telah mengkoleksi total 138 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani Menghadapi tuan rumah tentu bukan hal yang mudah sebab Hyundai Hill Stata pastinya akan bermain di hadapan supporter sendiri Selain itu aroma balas dendam pada kekalahan di putaran pertama bisa menjadikan permainan akan semakin ketat Bermain di Suwon Gymnasium Megawati diprediksi akan kembali mendapat dukungan penuh dari supporter Indonesia Seperti pada pertandingan-pertandingan Red Sparks sebelumnya Saat bertandang ke markas I Peppers tanggal 5 November tahun 2023 Lalu supporter Indonesia datang berbondong-bondong secara khusus ke stadion untuk memberi dukungan kepada Megawati Hangestri Berikut ini adalah jadwal Hyundai Hill Stata versus Jung Kuanjang Red Sparks Laga akan berlangsung pada tanggal 9 November 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!